Jarak antara halaman kecil Hai Dongqing dan kediaman Tlan Hai sebenarnya tidak terlalu jauh Mereka keluar dan melanjutkan perjalanan menuju halaman kecil dengan kereta binatang Mengapa Anda membantu saya? Apakah hanya karena kita berteman? Hai Dongqing duduk di samping King Sui dan perlahan bertanya sambil menatap kekejauhan Bukankah melakukan hal yang baik tidak perlu alasan, apalagi dengan orang yang kita kenal? Ucap King Sui memandang Hai Dongqing yang ada di sampingnya Bisakah Anda memberi tahu saya mengapa Anda ingin berteman dengan saya? Ucap Hai Dongqing menoleh untuk melihat King Sui yang sedang menatapnya Mata intelektualnya yang indah menatapnya tanpa berkedip, ekspresi anggun di wajahnya sangat mempesona King Sui sedikit terkejut sebelum dia tertawa Dongqing, kamu sangat cantik dan kamu bahkan salah satu wanita tercantik yang pernah saya temui Jika saya bertemu Anda beberapa tahun sebelumnya, saya mungkin memiliki niat lain Tapi sekarang kamu benar-benar seorang teman Seorang teman sejati saya Hai Dongqing juga tertawa Terima kasih, dia memberi tahu King Sui dengan lembut sambil menatapnya Dia bisa merasakan bahwa harapan kecil dalam dirinya menghilang saat dia selesai berterima kasih padanya Dia merasa sangat gugup sebelumnya dan berharap dia akan mengatakan itu Jadi begitu saja, mereka berteman Tapi sekali lagi, Hai Dongqing sepertinya masih memiliki harapan lain yang tersisa dalam dirinya Langit telah benar-benar gelap sejak lama pada saat mereka kembali ke halaman kecil Tapi dengan batu cahaya, tempat itu sangat terang benderang Mereka masuk untuk menemukan bahwa semuanya seperti dulu Kekacauan dari sebelumnya sudah beres Kamu pasti lelah, beristirahatlah lebih awal King Sui berhenti di halaman dan memberi tahu Hai Dongqing Kamu juga harus istirahat lebih awal Hai Dongqing melambai padanya sambil tersenyum dan kemudian berjalan menuju pavilion Tunggu sebentar, King Sui tiba-tiba memanggil dan kemudian perlahan-lahan berjalan ke sisi Hai Dongqing Hai Dongqing memandang dengan bingung ke arah King Sui yang saat ini bertingkah sedikit aneh Bangsat, keluar, teriak King Sui ketika dia mencapai sisinya dan berteriak ke arah pavilion Namun, tidak ada jawaban apapun dari dalam pavilion Hai Dongqing semakin bingung dengan tingkah King Sui Namun dia tetap diam dan tidak bertanya King Sui dengan tidak tergesa-gesa mengeluarkan bola besi bekunya Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya dengan cara yang aneh Saat lengannya terentang, bola besi di tangannya diluncurkan dengan keras Kecepatannya sangat cepat, itu seperti kilatan meteor, cemerlang namun fatal Teknik pembunuhan dari senjata tersembunyi, kecepatan cahaya meteor Puh, dua Beberapa orang dengan cepat melompat keluar dari dalam pavilion dengan segera menerobos atap Seluruh pavilion runtuh dengan keras Empat pria yang tidak diketahui usia berdiri di kejauhan Terlihat satu mayat seorang pria tergeletak di pavilion yang runtuh Ada lubang mengangah seukuran telur ayam di kepalanya Dia telah meninggal dalam sekejap, bahkan tidak pada waktunya untuk membuat satu suara pun Apakah kamu kenal mereka, Dongqing? King Sui dengan tenang menatap orang-orang di seberang mereka Masing-masing dari mereka adalah pembudidaya kelas Marsial Sein Namun tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya Dia sangat yakin bahwa dia bisa mengirimkan orang-orang yang berdiri di hadapannya dalam sekejap Klang, Walsh, kekuatan King Sui tiba-tiba berlipat ganda Kekuatan, kecepatan, keanehan dan aura dari senjata tersembunyi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang-orang yang berdiri di hadapannya ini Orang-orang dari klan Luo, Hai Dongqing menjawab dengan lembut Dia tampak sangat tenang saat ini Itu klan orang tua yang ingin menikahimu King Sui tertawa canggung setelah dia menyelesaikan kalimatnya Hai Dongqing memelototinya Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia secara diam-diam menyetujui pernyataan itu Buat mereka semua tetap tinggal King Sui memandang Hai Dongqing Anda benar-benar berani membunuh orang-orang dari klan Luo saya Kalian semua akan mati Salah satu dari mereka berteriak pada King Sui dengan mata memerah dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Hai Dongqing Apa yang istimewa dari klan Luo? King Sui bertanya dengan jijik Anak nakal, kami di sini untuk mengirimmu ke neraka hari ini Beraninya kau merebut wanita yang dipilih oleh tuan klan ku Pria yang mengatakan ini adalah pria yang sama dengan mata memerah dari tadi Klang, Walsh, Hai Dongqing segera menggunakan kekuatannya dan kemudian jejak bayangan terbentuk dengan tubuhnya Pedang perak di tangannya berubah menjadi senjata tajam yang mematikan saat ini Di bawah kecepatan absolut, menghilangkan orang-orang ini hanyalah tugas sepele bagi Hai Dongqing Selas-selas-selas Hai Dongqing menebas mereka dengan kecepatan cahaya Kemudian King Sui menyambut dan meledakkan mereka semua menjadi kabut darah Duar-duar-duar Dalam sekejap, mereka berempat tersingkir Sepertinya klan Luo akan segera memulainya Hai Dongqing menyarungkan pedang peraknya dan mendekat ke King Sui Siapa takut bunuh setiap orang yang datang? Jika tidak ingin membunuh terlalu banyak, kita hanya perlu pergi ke klan Luo secara langsung dan membunuh beberapa master klan Ucap King Sui acuh tak acuh Hai Dongqing tidak yakin apakah dia harus menaruh kepercayaan padanya setelah mendengar nadanya yang santai Jika semudah itu, dia tidak akan khawatir Tempatmu sudah runtuh Ayo tinggallah bersamaku Hai Dongqing mengangguk tanpa daya Dia tinggal di lantai 3 sementara King Sui tinggal di lantai 2 Meskipun mereka telah melenyapkan beberapa orang dari klan Luo tanpa sisa Sepertinya klan Luo akan mengambil tindakan King Sui berpikir bahwa lebih baik mengambil tindakan lebih awal Kalau tidak, mereka perlu secara pribadi pergi ke klan Luo dan dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini Dia tidak mengatakan apa-apa lagi untuk malam itu Keesokan harinya, King Sui berkultivasi seperti biasa dan makan Dua orang masuk dari luar ketika dia baru saja selesai makan Mereka berasal dari klan Hai dan sepertinya sedang terburu-buru Nona, Tuan, leluhur tua dari klan Hai telah meminta Anda kembali untuk menyelesaikan beberapa masalah Kedua pemuda itu memberi tahu dengan membungkuk Dimengerti, kalian semua boleh kembali dulu Jawab Hai Dongqing Itu sangat normal untuk ini terjadi dan King Sui sudah mengharapkannya Agar klan Luo datang ke klan Hai hari ini Kontradiksi di antara mereka pasti akan meningkat Ini juga yang mereka harapkan Kita harus kembali Mungkin masalah ini dapat diselesaikan sepenuhnya hari ini King Sui menertawakan Hai Dongqing saat dia berdiri Hati Hai Dongqing berantakan Segalanya sudah menjadi seperti ini Dia hanya bisa mempercayai pria di sampingnya ini Sejujurnya, dia sebenarnya diam-diam memiliki banyak kepercayaan padanya Baik, dia tersenyum dan berjalan keluar dari halaman kecil ini dengan King Sui di sisinya Di tempat lain, klan Luo, apa katamu? Luo Tong dan empat lainnya masih belum kembali sampai sekarang Kepala klan Luo meraung marah Ya, Master, bawa adik kedua saya ke sini Cepat, kepala klan Luo mengangkat suaranya Dia sangat marah sekarang Baik, Master Suara ketakutan itu menghilang Segera setelah itu, seorang lelaki tua memasuki ruangan Orang tua ini adalah adik kedua dari kepala klan Luo Dia tampak seperti orang yang sangat tua dan sangat santai Kakak laki-laki, orang tua itu menyapa ketika dia melihat kepala klan Luo Yang terlihat jauh lebih muda darinya Adik kedua, tidak ada dari kelompok Luo Tong yang kembali Mata-mata kita tidak menemukan apapun selain pavilion wanita klan Hai itu yang telah runtuh Pria itu memberi isyarat agar pria tua itu duduk Sepertinya mereka semua sudah mati Kakak, saya merasa sedikit aneh tentang pemuda itu Kita tidak boleh gagal dalam tugas yang mudah Ucap lelaki tua itu dengan hati-hati setelah berpikir sejenak Ini telah menjadi perhatian saya Tapi saya harus mendapatkan wanita dari klan Hai itu Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi Ucap pria itu mengerutkan kening dalam pikirannya Kedua matanya bersinar karena tekat Orang tua itu menghela nafas tetapi tidak mengatakan apapun Saya sudah mengirim seseorang untuk menjemput wanita dari klan Hai itu Jika mereka tidak bisa membawanya kembali Maka kita akan mengambil tindakan Ucap lelaki itu kepada lelaki tua itu Kakak lelaki-laki Jika wanita dari klan Hai itu tidak dibawa kembali ke sini hari ini Maka kakak dapat membiarkan klan Tu mengambil tindakan terlebih dahulu Tapi mereka tidak boleh menyakiti wanita itu Tatapan orang tua dan ramah itu langsung berubah setajam pisau pada saat ini Baik, jika klan Tu tidak akan melakukan apa-apa Kita akan memaksa mereka Pria itu menyeringai pada orang tua itu Pada saat ini Sepasang saudara itu tampak sangat mirip satu sama lain Mereka berdua keras Kejam dan kejam Di tempat lain Ketika King Sui dan Hai Dong Ching mencapai pintu masuk kediaman Hai Mereka melihat sekitar 10 gerbong binatang mewah yang dihiasi dengan bunga Gerbong tengah dihiasi dengan bunga segar berwarna-warni dan terlihat sangat cantik Banyak orang mengepung mereka Dan mereka sepertinya tahu apa yang sedang terjadi Kereta yang dihias Ini adalah gerbong yang dihias Jenis yang sama yang dikendarai orang selama pernikahan di benua utama Wajah Hai Dong Ching sedikit memucat saat melihat gerbong yang dihias ini Tapi tetap saja Dia berjalan menuju kediaman Hai tanpa henti Kim Sui di sisi lain masih menatap gerbong yang dihias sambil mengikutinya menuju kediaman Hai Saat mereka masuk, mereka melihat banyak orang dari klan Hai dan klan Luo berdiri di halaman Kedua belah pihak tampaknya terlibat dalam semacam diskusi Leluhur Hai Tian duduk di satu sisi sementara orang-orang dari klan Luo semuanya berdiri Kim Sui bisa merasakan bahwa lelaki tua Hai Tian ini tampaknya memiliki temperamen yang cukup Dia tidak tahu berapa lama klan Luo berada di sini Tetapi kedua belah pihak sepertinya sedang memperebutkan sesuatu sekarang Jadi ini cara klan Hai Anda memperlakukan tamu Anda Seorang pria tua berteriak ke arah Hai Tian Kim Sui bisa memahami amarahnya Bagaimanapun, orang-orang dari klan Luo selalu diperlakukan sebagai tamu kehormatan kemanapun mereka pergi Selain itu, klan Luo juga merupakan klan paling kuat di kota Es Dingin Sementara klan Hai telah berkurang kekuatannya sejak lama dan mereka sebenarnya meremehkan mereka seperti ini Anda bukan tamu kami Jika orang tua ini masih baik-baik saja Saya akan mengusir Anda semua sekarang Anda sekelompok orang bodoh yang tidak tahu malu Hai Tian tanpa henti menghina mereka Tunggu sampai kita membawa wanita itu pergi Kalian semua bisa mati setelah tiga hari Lelaki tua itu bergumam pelan untuk melarutkan amarah di dalam hatinya Nona muda telah kembali Kakak keempat, wanita itu sudah kembali Mari kita bicara dengannya secara langsung dan lihat apakah dia mau Kami masih akan menggunakan keluarganya untuk mengancamnya juga Ucap seorang pria yang lebih muda menyarankan kepada seorang pria yang lebih tua yang tampaknya berusia 60-an Perhatian semua orang langsung beralih ke Hai Dong Ching dan King Sui Hai Gong Ying, Hai Xia dan yang lainnya berjalan menuju mereka Hai Tian berdiri tetapi tubuhnya bergetar setelah mengambil beberapa langkah Seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa Wajahnya yang menua juga sangat pucat Bagaimana orang tua ini bisa mengalami luka yang parah dalam satu malam King Sui sangat bingung Dia kemudian melirik Hai Dong Ching Hanya dalam satu malam Leluhur tua dari klan Hai tampaknya telah terluka parah King Sui tidak perlu berpikir sedetik pun untuk mengetahui bahwa ini adalah pekerjaan klan Luo atau klan Tu Ketika King Sui pertama kali bertemu dengannya Hai Tian berkata dia akan menggunakan waktu yang tersisa untuk membersihkan Hai Dong Ching dari semua rintangan Mungkinkah dia pergi menemui klan Luo atau klan Tu tadi malam Leluhur tua, apa yang terjadi? Hai Dong Ching dan Hai Gong Ying sama-sama bertanya setelah mereka bertukar beberapa kata Gadisku, aku tidak berguna Aku telah membuatmu begitu banyak masalah lagi Anggota klan Tu menjadi lebih kuat Saya tidak bisa membunuh mereka Sebaliknya mereka telah melukai saya dengan parah Ucap Hai Tian tampak kecewa Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa melenyapkan pejuang bela diri yang kuat dari klan Tu dengan sisa hari hidupnya Hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan binasa bersama musuh-musuhnya Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir, klan Hai sekarang dalam bahaya nyata Pemuda bernama King Sui sekarang adalah satu-satunya harapan mereka Hai Tian sudah hidup begitu lama dan telah melihat segalanya Dibandingkan dengan yang lain, dia sudah sadar tentang apa yang akan dilakukan klan Luo selanjutnya Dan bagaimana klan Tu akan berperilaku Dia juga tahu bahwa basis budidaya kepala klan Luo berasal dari teknik yang tidak benar Bertahun-tahun, banyak wanita sangat menderita karena dia Hai Tian tidak perlu menebak untuk mengetahui untuk apa kepala klan Luo membutuhkan Hai Dong Ching Dia membutuhkan tulang halus khususnya Karena tidak ada orang yang akan memikul tanggung jawab utama klan Hai lagi Klan itu dianggap tidak layak menjadi salah satu dari tiga klan besar di kota dingin es Karena itu, klan Hai akhirnya ditakdirkan untuk dimakan oleh klan Luo atau klan Tu Tolong jangan katakan itu Saya sudah berjanji pada Anda sejak awal Dan saya akan terus berjuang sampai akhir Tidak ada emosi di wajah Hai Dong Ching Dia tidak gelisah meskipun hal-hal yang tak terduga telah terjadi Pada saat itu, King Sui berjalan ke sisi Hai Tian dan dengan cepat menekan beberapa titik akupuntur di dadanya Dalam sudut pandang penonton, King Sui sebenarnya telah mengenai sekitar 18 titik akupuntur di dadah Saya mungkin bisa menyembuhkan luka Anda Tapi jika dibiarkan dalam jangka waktu lama, mungkin sudah terlambat Juga, saya tidak punya masalah dalam memperpanjang hidup Anda selama sekitar 30-50 tahun lagi Kamu masih memiliki tanggung jawab yang belum selesai Jadi sekarang bukan waktunya untuk meringkuk dan mati Ucap King Sui sambil tersenyum pada leluhur tua Hai Tian telah hidup terlalu lama dan dia mengerti apa arti King Sui Dia tidak pernah bisa melepaskan klan Hai Karena jika dia ingin Hai Dong Ching untuk mengambil alih klan Itu akan membutuhkan pengalaman beberapa tahun lagi sebelum dia siap Sebuah klan membutuhkan senior yang bergensi untuk mendukung mereka Bahkan jika senior itu tidak memiliki kekuatan luar biasa yang bisa menaklukkan benua Apalagi dia belum punya niat untuk mati Jika dia mati sekarang, maka dia tidak akan pernah beristirahat dengan damai Ketika King Sui mengatakan dia tidak perlu mati, dia senang dan senang Jika bukan karena 18 ketukan King Sui pada titik akupunkturnya Dia tidak akan pernah mempercayai kata-katanya Tapi sekarang, dia sepenuhnya mempercayai King Sui dengan segenap hatinya Terima kasih, Tuan Muda Ucap Hai Tian sambil tersenyum tulus pada King Sui Usia dan jenis kelamin tidak menjadi masalah dalam hal menunjukkan rasa hormat kepada seseorang yang benar-benar mampu Saat itu, orang-orang dari klan Luo datang dan mendekati mereka Nona Hai, sudah hampir waktunya Tuan kami sedang menunggu Anda di kediaman Tetua dari klan Luo berkata dengan nada serius Kemana Hai Dongqing memandangi selusin pria dari klan Luo sebelum dia menghentikan pandangannya pada tetua yang relatif tua di depan orang-orang ini Tentu saja kita akan kembali ke kediaman klan Luo Anda sudah menjadi bagian dari klan Luo Banyak orang di kota dingin es mengagumi Nona Hai Kami sudah menyiapkan gerbong di depan pintu untuk Anda Ucap tetua klan Luo tersenyum Mengapa orang-orang dari klan Luo bertindak seperti sekelompok babi tak berotak? Ucap King Sui mengerutkan kening dan memandang orang-orang di sekitarnya dengan tatapan dingin Kata-kata King Sui pada dasarnya adalah cerminan dari pikiran batin anggota klan Hai Sampai sekarang, tidak ada yang berani berbicara dengan cara yang begitu belak-belakan dan lancang dengan menyebut anggota klan Luo sebagai sekelompok babi Kata-katanya juga benar-benar membuat marah orang-orang dari klan Luo dalam sekejap Klan Luo memiliki rasa martabat yang melebihi segalanya di kota dingin es Tidak ada yang berani belak-belakan di depan mereka atau ingin menentang keputusan klan Luo Tentu saja mereka bahkan tidak berani mengejek mereka seperti yang baru saja dilakukan King Sui Kamu benar-benar orang yang tidak kenal takut tanpa rasa kematian Bagaimanapun, nona Hai, kami masih menunggu keputusan Anda Tetua klan Luo berbalik untuk bertanya pada Hai Dongqing setelah dia berhasil menahan amarahnya Wajahnya memerah karena marah, tetapi dia menahan rasa frustrasinya dan tidak membuat situasi yang mudah meledak Dia benar tentang kalian semua Anda bahkan punya nyali untuk mengatakan hal-hal seperti itu sekarang Kamu benar-benar bebal Hai Dongqing tidak menahan kata-katanya Bagus-bagus, klan Hai tampaknya sudah terselesaikan dalam keputusan mereka Kamu punya nyali Meskipun sesepuh klan Luo berada pada titik didihnya, dia mulai tertawa Kemudian pada saat itu, beberapa lusin pria masuk ke dalam kediaman klan Hai berturut-turut Pemimpin dari orang-orang ini adalah pria paruh baya yang tampak gagah berani namun galak Bahkan sebelum dia bisa masuk, suaranya sudah terdengar lebih dulu Hai Tian, orang tua bodoh Bagaimana rasanya menyelinap ke ayah saya tadi malam? Hari ini, klan tu akan datang berkunjung sebagai balasan atas perbuatan Anda Saya harap kalian semua bisa menanggung yang terbaik kali ini Klan tu awalnya berencana untuk tetap sebagai penonton dalam pertarungan antara klan Hai dan klan Luo Kemudian menuai keuntungan dari pemenang setelah itu Sayangnya, mereka dipaksa oleh klan Luo untuk memulai perkelahian dengan klan Hai Jika mereka tidak mau bekerja sama dengan keinginan klan Luo Klan tu tidak berdaya Mereka tidak punya pilihan selain melakukan apa yang didiktikan klan Luo Sebelum ada yang menyadarinya Kekuatan gabungan orang-orang dari klan Tu dan klan Luo telah memaksa anggota klan Hai ke sudut ruangan Orang-orang dari klan Luo memiliki senyum licik di wajah mereka Ekspresi anggota klan Hai berubah ketika mereka melihat banyak sekali orang yang mengelilingi mereka Kebanyakan orang akan menjadi muram ketika mereka akan menghadapi kematian Bahkan mereka yang telah menyatakan keberanian mereka menuju kematian Wajah mereka akan menjadi pucat pada saat mereka berhadapan dengan kematian Dimana tu Ren Siong si pengecut itu? Mengapa anak haramnya ada di sini? Hai Tian tetap tidak terpengaruh oleh situasi tersebut Haha, satu klan Hai kecil tidak akan memaksa ayahku untuk datang Aku sendiri yang akan cukup untuk membunuhmu, orang tua yang bodoh Pria paruh baya itu tertawa kecil saat dia memperlihatkan gigi seputih saljunya Nona Hai, belum terlambat untuk berubah pikiran sekarang Apakah Anda benar-benar ingin melihat saudara laki-laki dan perempuan Anda dibunuh oleh klan Tu? Mereka tidak akan menyakitimu tentu saja Kamu masih harus pergi ke kediaman Luo setelah mereka semua terbunuh Karena kamu akan pergi ke kediaman klan Luo cepat atau lambat, kamu tidak perlu mengorbankan keluargamu Tetua dari klan Luo tersenyum saat mengucapkan kata-kata itu Suaranya tidak terlalu keras, tapi semua orang di sekitarnya bisa mendengar apa yang dia katakan Sebagian besar anggota klan Hai menatap Hai Dongqing dengan mata penuh harapan Keputusannya bisa membunuh mereka atau membiarkan mereka hidup Hai Dongqing, jangan menyeret kami turun bersamamu Salah satu anggota klan Hai tidak dapat menahan frustasinya lagi saat dia berteriak pada Hai Dongqing Hai Ping, eksekusi dia sesuai aturan klan Klan Hai tidak memiliki orang lemah yang berbahaya seperti pria itu Jika dia tidak bisa tinggal di kapal yang sama, maka habisi dia di tempat Dia tidak layak menjadi anggota klan Hai Hai Tian mengabaikan pria paruh baya melengking yang akan dieksekusi oleh Hai Ping Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu dieksekusi dan seluruh ruangan menjadi sunyi Orang-orang dari klan Luo dan klan Tu semua memiliki senyum tipis di wajah mereka Seolah-olah mereka gembira telah melihat situasi seperti itu terjadi pada klan Hai Siapapun yang ingin meninggalkan klan Hai sekarang, aku akan memberimu pilihan untuk keluar dari sini hidup-hidup Jika Anda memutuskan untuk pergi, Anda masih bisa tinggal di kota dingin es Sebagai anggota klan Tu, kami tidak akan pernah menarik kata-kata kami Ucap pemimpin kelompok klan Tu membuat proposal dengan suara keras Kalau begitu mungkin aku harus meninggalkan klan Hai ini Mulai sekarang, saya tidak akan ada hubungannya dengan klan Hai lagi Setelah beberapa saat, seorang pria berusia 30-an berdiri dengan menyeringai Darah yang mengalir di nadimu berasal dari klan Hai Jika Anda masih ingin pergi, saya tidak akan menahan Anda Tinggalkan saja salah satu tanganmu sebelum kamu keluar dari sini Ucap Hai Tian menghela nafas Pria itu membenamkan dirinya dalam cemberut yang lebih dalam sejenak Kehilangan lengan akan selalu lebih baik daripada kehilangan nyawanya, pikirnya Jadi dia mengeluarkan pedangnya yang tajam, mengeluarkan erangan yang dalam Dan mulai memotong tangan kirinya Dia terakhir terlihat dengan gigi terkatut sebelum dia pergi melalui pintu Hai Tian dengan mata penuh kesusahan, menyaksikan pria itu pergi Mereka yang ingin pergi, pergi saja Anda tidak perlu memotong tangan Anda lagi Setelah Anda melewati pintu ini, Anda bukan lagi anggota klan Hai Hai Tian menghela nafas panjang sebelum dia mulai berbicara perlahan Nafas waktu telah berlalu ketika dia selesai berbicara Seorang pria muda berdiri saat dia gemetar karena ketakutan dan dia perlahan berjalan keluar dengan langkah berat Tentu saja, berat adalah kata yang tepat untuk menggambarkan langkah kakinya Bagaimanapun, begitu dia meninggalkan klan Hai, dia tidak akan pernah bisa kembali Ketika bayangan siluetnya telah lenyap dari pintu, beberapa orang lagi secara bertahap mulai berdiri Beberapa orang ini merasa bahwa lebih baik mencoba peruntungan dan meninggalkan klan daripada tinggal di sini dan mati Klan Tuh adalah salah satu klan besar di kota dingin es, jadi kata-kata mereka sebagian besar bisa dipercaya Itu hanyalah salah satu alasan mengapa mereka memilih untuk meninggalkan klan Hai Orang-orang dari klan Tuh dan klan Luo masih memiliki senyum terpampang di wajah mereka Saat mereka menyaksikan penampilan hebat dari mantan anggota klan Hai pergi Dalam sekejap, setengah dari anggota sudah pergi Hai Cusheng, jika kamu pergi, kami akan memutuskan hubungan kami sebagai ayah dan anak Seorang pria tua berteriak ketika dia melihat putranya yang paruh bayah Ayah, aku masih muda, aku tidak ingin mati Ucap pria itu berlutut dan membungkuk beberapa kali pada lelaki tua itu sebelum dia dengan cepat menghilang dari kediaman Pada akhirnya, klan dengan ukuran yang sangat besar telah berkurang menjadi sekitar 40 orang Sepertiga orang yang tersisa di kediaman adalah anggota inti dari klan Hai Anggota yang tersisa ini bertekad untuk tetap tinggal meskipun kemungkinan besar kehilangan nyawa mereka karena dua klan besar Penting bagi sebuah klan untuk memiliki anggota yang teguh dan berani yang akan bertarung tanpa rasa takut dalam kesulitan Mereka adalah orang-orang yang harus dianggap sebagai jiwa fundamental klan Kalian semua adalah putra dan putri terbaik yang pernah dimiliki klan Hai Ucap Hai Tian sambil menahan air matanya Kami akan melawan mereka Bahkan jika kita mati saat mencoba, itu sudah cukup jika kita berhasil membunuh salah satu dari mereka Ini akan menjadi bonus jika kita bisa membunuh dua Ya, bunuh mereka Ini sudah keterlaluan, ayo bunuh mereka Hai Dong Ching terdiam saat dia berbalik untuk melihat anggota klan Hai yang tersisa Jangan setuju dengan keinginan mereka Kami tidak akan mundur Kami lebih baik mati daripada memperdagangkan Anda Lagian, mereka tidak akan pernah melepaskan kita hidup-hidup Ucap salah satu anggota klan Hai meneriaki Hai Dong Ching Nona Hai, izinkan saya bertanya lagi Jika Anda tidak memberi saya jawaban tegas, maka masalah hari ini bukan urusan kami Tetua dari klan Luo berkata dengan cara yang tidak menyenangkan dan tenang Kau sudah selesai Ucap King Sui dengan senyum dingin kepada tetua itu Dasar bangsat, apa maksudmu? Aku sudah muak denganmu Teriak tetua klan Luo mengarahkan pandangan kejam ke King Sui saat dia melangkah maju di depannya Maksudku adalah bahwa babi tak berotak sepertimu harus pergi dan mati jika kau selesai berbicara King Sui menjawab dengan santai sebelum dia tiba-tiba melompat menuju tetua itu menggunakan lompatan harimaunya Wush, muawom, tebasan petir surgawi Teriak King Sui, duar Tetua klan Luo cukup kewalahan oleh kekuatan King Sui Meskipun dia tidak sepenuhnya lumpuh oleh gerakan tebasan petir surgawi Gerakannya tempatnya telah berhenti Seolah-olah dia tiba-tiba terganggu oleh sesuatu King Sui mendorongnya kembali dengan kekuatannya dan mulai meningkatkan kecepatannya sendiri Langkah klutmis, telang, tinju tai chi, duar King Sui bahkan tidak memberi pria tua itu kesempatan untuk menyerang balik Dan dengan cepat menghancurkan kepalanya menjadi berkeping-keping Tetua klan Luo telah terbunuh seketika Dan semua itu terjadi dalam waktu kurang dari waktu nafas setelah King Sui berbicara Semua orang kaget King Sui telah membunuh saudara kelima dari kepala klan Luo, Luo Chong Meskipun Luo Chong tidak sekuat itu Dia masih seorang pejuang martial saint Dia adalah salah satu tokoh penting yang ditugaskan untuk mengawal Haidong Ching kembali ke pernikahannya di kediaman klan Luo Namun, dia telah dibunuh dalam sepersekian detik oleh seseorang yang tampaknya dipandang rendah oleh klan Luo Tindakan King Sui yang tiba-tiba telah menyebabkan banyak orang terkejut Pada saat itu, ada keheningan yang memekatkan telinga di sekitar mereka Mata Haitian memiliki jejak kekuatan yang luar biasa setelah dia menyaksikan apa yang dilakukan King Sui Dia tersenyum tanpa menahan diri, karena dia merasa bahagia untuk sisa anggota klan Hai Kau berani membunuh adik kelimaku Kau berani membunuh orang-orang dari klan Luoku Cepat, bunuh dia Seorang pria yang tampaknya paruh baya memerintahkan orang lain dari klan Luo setelah dia berteriak pada King Sui Anggota klan Luo memegang senjata mereka dan bergegas menuju King Sui Di antara orang-orang ini, hanya sesepuh yang dia bunuh beberapa waktu lalu yang memiliki kekuatan yang layak Sisanya bahkan tidak layak untuk dilirik Dua orang yang dikirim klan Luo adalah saudara laki-laki dari kepala klan Luo King Sui telah membunuh satu, orang yang berbicara sebelumnya adalah saudara bungsu di antara saudara kandung Pada saat ini, semua orang dari klan Luo bergegas menuju King Sui Ayo serang dan bunuh mereka Bunuh mereka Anggota klan Hai berteriak dengan marah Orang-orang yang tersisa melihat bahwa King Sui menghadapi musuh sendirian dan ingin menawarkan bantuan mereka kepadanya Namun, bahkan sebelum mereka bisa bergabung dengannya, King Sui menahan mereka Tetap tenang, perhatikan dulu dan tahan garis, tidak perlu semua orang mengambil tindakan Anggap ini sebagai hadiah saya untuk Nona Hai Dong Jing Setelah itu, King Sui menjadi seperti harimau di antara kawanan domba, tangannya bergerak seperti kupu-kupu Muawom, selas-selas-selas, duar-duar-duar Setiap kali dia menyerang, seseorang akan mati Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pembunuhan, sebaliknya, ini adalah seni Hai Dong Jing berdiri di sana dengan air mata berlinang Dia menatap sosok King Sui saat bergerak maju mundur, hatinya terasa sangat tenang dan nyaman Dia merasa dimanjakan, ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan ini sepanjang hidupnya Dia mengatakan bahwa ketika dia menemukan rubah abadi, dia akan memberinya hadiah Sekarang, dia menyadari bahwa hadiah itu bukanlah pil obat, sebaliknya, ini adalah hadiah yang ingin dia berikan padanya Dalam 15 menit ini, itu menjadi sangat sunyi Saudara-saudara dari klan Hai, tolong taruh semua mayat mereka di kereta di luar dan temukan seseorang untuk mengirim mereka ke klan Luo Ucap King Sui dengan sangat santai Kata-kata King Sui telah menyebabkan anggota klan Hai bersorak-sorai Mereka merasa sangat tidak menyenangkan ketika mereka ditekan oleh musuh sampai mati Jika bukan karena tekad dan kebijaksanaan mereka, mereka mungkin akan pergi seperti yang lainnya Semua orang dari klan Luo terbunuh, tidak ada satupun yang selamat Pada saat ini, King Sui perlahan berjalan ke Haidongjing Ketika dia melihat King Sui, dia mulai menangis karena dia tidak bisa lagi menahannya Namun, senyuman indah masih terlihat di wajahnya, itu adalah senyuman yang penuh dengan kesedihan dan pesona Jika seseorang melihatnya, mereka akan merasa sangat patah hati pada awalnya Tetapi, mereka akan menyadari kegembiraan yang dia miliki di dalam hatinya Ayo, ayo pergi dan kunjungi kediaman pelantu Ucap King Sui tersenyum pada Haidongjing Namun, Haidongjing hanya melemparkan dirinya ke pelukan King Sui dan tidak bisa menahan diri selain menangis Selama hari-hari ini, dia telah terkekang secara ekstrim Lalu tiba-tiba, dia menemukan seseorang yang bersedia memikul semua ini untuknya Terutama ketika mereka datang dan dia melihat gerbong Dia merasa seolah-olah jarum telah menusuk jantungnya Meskipun ekspresinya tidak berubah Dia merasa jauh di dalam dirinya bahwa dia terjebak pada batasan hidup dan mati Dia memeluk leher King Sui dengan erat, seperti orang yang tenggelam memegangi seseorang yang telah menyelamatkannya King Sui tidak mengharapkan ini terjadi Dia selalu berpikir bahwa dia adalah wanita yang sangat tangguh Tapi sekarang dia tahu, bahwa wanita yang sangat tangguh sekalipun akan mengalami saat-saat lemahnya Terlebih lagi, dia masih seorang gadis Dia dengan lembut menepuk punggung wanita cantik yang menghancurkan ini di pelukannya Dia akan berbohong jika King Sui menyangkal tidak memiliki perasaan tentang itu Namun, King Sui telah memaksa dirinya untuk tidak memiliki pikiran yang mengimpang Dia melakukan yang terbaik untuk memikirkan ketidakberdayaan dan keraguannya Dengan cara ini, pikirannya tidak akan tersesat Tidak apa-apa, jika Anda terus menangis seperti itu maka Anda tidak akan terlihat cantik lagi King Sui tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mencoba menghibur Hai Dong Ching dengan cara setengah bercanda Hai Dong Ching memeluk King Sui dengan erat, seolah dia ingin melebur ke dalam tubuhnya Dia tidak tahu seberapa banyak ini telah menguji tekat King Sui Tubuh lembut dan fleksibel itu terpaku pada King Sui dengan erat Aroma samar telah memasuki hidungnya sementara payudaranya menempel padanya Ini memprovokasi dia untuk memiliki beberapa pikiran jahat dan gelisah Dia bisa merasakan emosi Hai Dong Ching Dia hanya memeluk punggungnya dengan erat dan tidak bersuara Saat dia mencoba memberinya kehangatan Setelah beberapa saat, Hai Dong Ching dengan lembut mendorong King Sui pergi Dia tersipu saat berkata Terima kasih, apa Anda merasa lebih baik? Hmm, saya baik-baik saja sekarang Jawab Hai Dong Ching sudah menemukan ketenangannya Di sisi lain, orang-orang dari Kelantu mulai berdiskusi setelah melihat pertarungan King Sui Mereka memang telah bermain-main satu sama lain Jika saya adalah pria itu, bahkan jika saya mati, itu akan sia-sia Ucap seorang pemuda di antara anggota Kelantu berkata dengan linglung saat dia menyaksikan King Sui dan Hai Dong Ching Berhenti menjadi bodoh Wanita seperti ini adalah masalah, pria biasa tidak akan bisa menanganinya Seorang pria tua berkata sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Saya tahu, itu sebabnya saya berkata bahwa aku akan puas jika saya bisa memilikinya untuk satu hari Pemuda itu menjawab sambil masih linglung Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata Paman keempat, apakah menurutmu Klan Luo dapat membawa wanita ini pergi? Pemuda lain bertanya pada lelaki tua itu Berhentilah merenung tentang hal-hal itu Pikirkan saja apakah kita dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini Jawab orang tua itu semakin mengerutkan kening Apakah dia akan menyerang kelantu kita? Pemuda itu menatap orang tua itu dengan tidak percaya Kenapa dia tidak berani? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berbalik Saat dia melihat ke arah King Sui dan Hai Dong Ching Yang berjalan ke arah mereka Pada saat ini, murid Klan Hai yang telah memindahkan mayat anggota Klan Luo kembali Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi bersemangat Karena apa yang terjadi sebelumnya membuat mereka semua merasa berdarah panas Tuan Muda dan Nona, kami telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan Ucap seorang pria setengah baya Klan Hai membungkuk dan berkata Hebat, tunggu aku menghabisi anggota Klan Tu dulu Jika orang tua Klan Luo tidak keluar, maka kita akan pergi ke Klan Luo Ucap King Sui tersenyum dan mengangguk lembut ke arah pria paruh baya itu Kami akan mematuhi instruksi Tuan Muda Ucap pria paruh baya itu mundur dengan gembira setelah dia menjawab Kim Sui dan Hai Dong Ching berjalan ke anggota Klan Tu dengan tenang Dia tersenyum lembut pada mereka Senyum ini telah menyebabkan banyak anggota Klan Tu gemetar Pria ini telah membunuh puluhan anggota Klan Luo tanpa berkedip beberapa saat yang lalu Dan bahkan tidak ternoda dengan darah mereka Sikapnya saat ini telah menyebabkan mereka merasa kedinginan Klan Tu, kalian datang ke Klan Hai untuk memamerkan kekuatanmu King Sui berbicara kepada pria Jangkung dan Koko Masalah ini antara Klan Tu dan Klan Hai Saya menyarankan Tuan untuk tidak ikut campur agar tidak mendapat masalah Jika kamu pergi sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi Tugang mengerutkan kening saat dia berbicara dengan King Sui Saudaraku, tunggu sebentar Pada saat ini, suara menyenangkan yang memiliki persona tertentu terdengar Yang menyebabkan tubuhnya tidak dapat menggunakan kekuatan apapun Teknik godaan hati, teknik untuk mengendalikan roh Energi roh King Sui cukup kuat, jadi tidak ada perubahan Tetapi banyak orang yang memasuki kondisi seperti mabuk King Sui diam-diam meratapi kekuatan teknik ini Suara ini memiliki efek mengendalikan jiwa Selama seseorang mendengar suaranya dan energi roh mereka tidak dapat menahannya Mereka akan terpesona pada keadaan idiot Jika itu lebih kuat, itu bahkan mungkin bisa menyebabkan target berubah menjadi bodoh secara permanen Seolah-olah jiwanya diambil King Sui melirik ke arah suara itu dan melihat seorang wanita Dia tidak bisa menebak usianya, dia mengenakan pakaian hitam dan memiliki cahaya yang aneh padanya Dia tampak seolah-olah dia adalah roh malam di kota es dingin yang suram ini Di bawah kakinya ada sepasang sepatu bot seputih salju yang membuat gaun hitamnya tampak lebih cerah Sosoknya mempesona seperti iblis, ketika dibandingkan dengan gaun hitam, kulitnya tampak lebih seputih salju Dia memiliki rambut hitam lembut, leher ramping, dan mata sehitam onyx, hidungnya seanggun giyok putih Dia memiliki senyum tipis yang tampak lembut, memancarkan pesona yang tak terbatas Ini adalah seorang wanita yang berada di antara seorang wanita dan seorang gadis Dia memiliki pesona seorang wanita yang dewasa namun memiliki semangat dan aura yang menyegarkan dari seorang gadis Nona besar Tuling, setelah beberapa lama, orang-orang mulai bangun dan menyapanya Hanya kata biasa darinya yang tidak ditujukan pada siapapun telah menyebabkan efek seperti itu King Sui dengan hati-hati mengedarkan energi alamnya ke puncaknya Halo, saya Tuling Suara menawan gadis itu bergema, diarahkan ke King Sui Pada saat itu, King Sui merasa pikirannya terganggu, tetapi segera, energi alamnya memecahkan mantra-nya Wash! Pada saat yang sama, Citra Yin yang di lautan kesadarannya berputar lebih cepat King Sui tidak menyembunyikan momen gangguan itu, dia bahkan menyeretnya lebih lama Dia menoleh untuk melihat wanita bernama Tuling ini Tuan, jika Anda mundur, saya dapat menyetujui salah satu persyaratan Anda, oke? Gadis itu berkata kepada King Sui lagi, suaranya tampak lebih memikat Energi pengendali jiwa yang lebih kuat dari sebelumnya bergegas ke King Sui Tetapi energi alam dan Citra Yin yangnya telah menolaknya Sekarang, King Sui tahu bahwa wanita ini sudah memulai serangannya ke arahnya Jika energi rohnya tidak mencukupi, dia akan disihir olehnya Mungkin itulah saat dia akan membuat gerakan pembunuhannya Tuan, bagaimana kalau saya menari untuk Anda? Pesona dalam suara gadis ini meningkat lagi Pada saat yang sama, tanpa menunggu jawaban King Sui Dia berjalan di langit dan mulai menari di udara dengan ketinggian sekitar setengah orang Tariannya tidak terlihat genit atau sembrono Tetapi justru membuat orang merasa bahwa itu cantik Tarian cantik yang menggetarkan jiwa yang akan menyebabkan seseorang perlahan turun ke dunia yang telah dia ciptakan Tarian Pembantaian Roh Tarian Pembantaian Roh Ini adalah tarian pembunuh yang unik di Tuling Di bawah pengaruh tarian Pembantaian Roh Bahkan mereka yang memiliki sifat teguh secara bertahap akan mati saat jantung mereka pecah Pada awalnya, King Sui merasakan ketertarikan yang kuat itu Yang seperti kehilangan dirinya sendiri Dia ingin mengikuti tarian dan asyik dengan gerakannya Namun, dia tahu bahwa lawan menggunakan metode ini untuk membujuknya Mungkin saja begitu dia asyik menari Dia akan membuat langkah fatal King Sui menggunakan energi alamnya untuk melawan godaan lawan Dia merasa bahwa gadis ini adalah malaikat dan iblis Dengan aura malaikat tetapi persona iblis Apakah tarian saya bagus? Bibir lembut gadis itu sedikit melengkung ke atas Nada suaranya menjadi lebih menenangkan Sampai-sampai bisa menyebabkan kelesuan Itu bagus tapi aku tidak menyukainya Jawab King Sui menggelengkan kepalanya Mata Tuling berbinar Saat dia bergerak di langit seperti dedaunan yang jatuh dari pohon Kenapa kamu berpikir begitu? Ada niat membunuh yang kuat datang dari Anda Dan tarian membunuh Anda memiliki kekurangan Jika Anda dapat menyingkirkan keinginan kuat Anda untuk membunuh Maka kekuatan tarian pembunuh Anda dapat meningkat berkali-kali lipat King Sui tersenyum lembut Tuan mengerti tarian Tuling memandang King Sui dengan curiga Saya tidak mengerti tentang tarian Saya hanya mengerti seni membunuh dan bisa merasakan keinginan Anda untuk membunuh Itu menunjukkan bahwa Anda tidak berhasil King Sui memandangi gadis itu yang bisa diklasifikasikan sebagai bencana Saya datang hari ini untuk membicarakan sesuatu dengan Tuan Bagaimana menurut Anda? Tuling berpikir sejenak sebelum turun ke tanah Saya tidak punya banyak waktu Jadi bicaralah dengan cepat Tidak ada perubahan yang dapat diamati di King Sui Tetapi dia tidak mengendurkan energi alam di tubuhnya Klan Tu dan klan Hai mungkin memiliki beberapa perselisihan di masa lalu Tapi itu bukan masalah besar Ayahku mengirimku ke sini untuk berbicara denganmu Dengan harapan kita bisa berdamai satu sama lain dan bersama-sama berurusan dengan klan Luo Bagaimana menurut Anda? Ekspresi gadis itu tampak serius Saat dia sedikit ragu-ragu sebelum berbicara dengan suara lembut King Sui tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap kosong ke arah gadis di depannya saat dia memikirkan arti kata-katanya Dia tahu bahwa alasan dia ragu-ragu adalah karena dia memiliki keinginan untuk membunuhnya Dan sedang memikirkan cara untuk melakukannya Jika kamu setuju Tidak hanya kedua klan kita bisa berdamai Tapi itu akan menunjukkan bahwa aku masih terlihat baik Ini, lihatlah Tubuh tuling sedikit bergetar Dan tubuh panjangnya yang indah memancarkan pesona yang mengejutkan pada saat itu Pesona spiritual dan anggunnya jauh lebih tinggi daripada saat dia menari Dia menyipitkan matanya dan memancarkan daya tarik yang fatal Dengan tindakan halus sebelumnya Pikiran King Sui menjadi kosong sesaat Tepat pada saat itu Gadis itu mengambil tindakan Sosok cantiknya bergerak sangat cepat Selaas Dia memegang belati emas sepanjang satu jengkal di tangannya dan mengarahkan ke leher King Sui Pada saat King Sui pulih dari kesadarannya Dia menemukan bahwa tubuhnya agak kaku Ki dari teknik penguatan kuno dan energi alam dengan cepat membantunya pulih Tetapi tampaknya dia tidak punya cara untuk menghindari belati yang sangat tajam itu Bertemu dengan kegagalan tak terduga King Sui akhirnya mengerti bagaimana rasanya bertemu dengan kegagalan tak terduga Sayang sekali dia tidak bisa menghindari serangan ini Jika dia memiliki sedikit waktu Itu akan cukup untuk menyelamatkan dirinya Namun Tidak ada obat untuk penyesalan Dia hanya bisa menyaksikan senyum kejam dari wajah gadis itu mendekat Senyumannya yang cantik memungkiri sifatnya sebagai pembunuh sejati Bang Sama seperti King Sui pasrah pada takdir Sebuah tangan memblokir belati Sesosok berdiri di antara King Sui dan belati itu membantunya menghindarinya Belati itu menembus telapak tangan itu dan menyentuh dadanya Menyebabkan King Sui didorong menjauh Hai Dong Ching Ketika King Sui melihat bahwa Hai Dong Ching telah muncul Dia tahu dia telah menggunakan kekuatan armor tempurnya untuk meningkatkan kecepatannya ke puncaknya Dengan kecepatan yang cukup Dia mampu memblokir serangan itu Adapun menggunakan tangannya untuk memblokir serangan itu Itu untuk asuransi sehingga dia bisa mendorong King Sui jika diperlukan King Sui terkejut melihat tangan Hai Dong Ching yang berdarah Dia buru-buru mengeluarkan salep emas dan menuangkannya ke luka Tepat pada saat ini Tu Ling menyerang sekali lagi Belati di tangannya berkilau dingin saat menyerang ke arah leher King Sui Selas Enyah Teriak King Sui bahkan tidak melihat sebelum mundur selangkah Dan melakukan tendangan keras Duar Dia sangat marah sekarang Tu Ling secantik bunga Namun hatinya begitu kejam Dalam amarahnya King Sui menendang dengan seluruh kekuatannya Tidak membiarkan hal yang sama terjadi lagi King Sui menggunakan teknik kehalusan menit untuk menghindari belati Akibatnya ada luka kecil di lehernya tapi arteri tidak terpotong Kekuatan penuh dari tendangannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan Tu Ling Meskipun dia tidak menggunakan pedang biduk Atau jimat surgawi untuk meningkatkan kemampuannya Tendangannya masih menghancurkan gadis cantik itu King Sui benar-benar marah Dia hampir mati karena dia ceroboh King Sui sama sekali tidak merasa menyesal telah membunuh gadis cantik Namun mematikan seperti itu Hai Dong Jing memperhatikan saat King Sui merawat lukanya Dia merasakan sakit di tangannya tetapi tidak di hatinya Hatinya terasa hangat saat dia mengingat kemarahan King Sui ketika gadis itu mencoba memotongnya saat dia merawat lukanya Apakah itu menyakitkan? King Sui memegang tangan Hai Dong Jing dan bertanya dengan prihatin Tidak, tidak sedikit pun Jawab Hai Dong Jing tersenyum lembut Dia merasa senang bisa melakukan sesuatu untuk King Sui Kematian gadis dari Kelantu akan memicu dimulainya pertempuran antara Kelantu dan Kelan Hai Tuling adalah salah satu kartu Terut Kelantu Tapi King Sui tidak tahu mengapa dia muncul begitu awal Mereka yang mengenal Tuling takut padanya seperti orang akan takut pada ular dan kalah jengking Mereka yang tidak mengetahui sifat aslinya ingin memanfaatkannya Jumlah orang yang meninggal oleh tangannya terlalu banyak Tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan jumlah pria yang meninggal karena kecantikannya Dong Jing, pergi ke samping dan tunggu aku Ucap King Sui menyuruh Hai Dong Jing untuk menunggunya bersama Kelan Hai Kamu harus berhati-hati Hai Dong Jing menggumamkan kalimat ini sebelum pergi ke anggota Kelan Hai Tidak cocok baginya untuk berpartisipasi dalam situasi pertempuran seperti ini Meskipun dia tidak terluka parah Dia tidak akan bisa memegang pedang selama 3-5 hari Saat King Sui perlahan berjalan menuju anggota Kelantu, pria paruh baya dari sebelumnya berteriak Bunuh dia, semua orang menyerang bersama King Sui telah mengejutkan banyak orang dengan membunuh banyak orang sebelumnya Akibatnya, ada beberapa orang di antara Kelantu yang tidak ingin terburu-buru maju tetapi didorong oleh orang-orang di belakang Teknik gajah perkasa, teriak King Sui Ketika lawan memasuki jangkauan serangannya, King Sui langsung menggunakan teknik gajah perkasa Buom, duar-duar-duar, krak ceka erak, dum-dum Kekuatan 7.500 negara meledak, langsung membunuh sebagian besar orang di depan Meskipun King Sui sudah lama tidak menggunakan teknik gajah perkasa melawan musuh Kekuatannya telah meningkat secara signifikan sekarang karena kemampuan tubuhnya telah ditingkatkan Jika dia bisa melatih teknik gajah perkasa di level kesempurnaan, kekuatannya akan lebih besar Ada beberapa orang tua beruntung dengan kemampuan kuat yang menghindar Pria paruh baya yang tinggi dan kokoh itu berhasil menyingkir juga Namun, mereka semua menjadi pucat, dan salah satu lelaki tua itu bahkan memuntahkan darah Meskipun dia menghindari serangan itu, gelombang kejut masih melukainya Mereka dikejutkan oleh kekuatan King Sui Pria paruh baya hanya melihat tingkat kekuatan ini dari ayahnya Dikatakan bahwa kemampuan kepala klan Luo adalah yang paling mengerikan Tetapi pemuda di depannya tampak lebih mengerikan Tiba-tiba, alis King Sui berkedut, dan dia dengan cepat membuang bola besinya Siu-siu, hampir pada saat yang sama, suara cemas terdengar JR, cepat mundur, sangat terlambat Suara King Sui bergema sebagai jawaban Duar-duar, anggota klantu dari sebelumnya semuanya hancur total Ini sangat normal, karena orang-orang yang telah meninggal ini bukanlah ahli dari klantu Selanjutnya, dengan peningkatan King Sui, orang-orang ini bahkan tidak layak disebut Seorang lelaki tua tinggi dan kokoh dengan rambut putih dan alis putih panjang memimpin beberapa lusin orang dan berjalan mendekat Sayang sekali dia terlambat, dan orang-orang yang tersisa dari klantu semuanya telah terbunuh oleh senjata tersembunyi King Sui Tu Ren Siong, bagaimana rasanya melihat anakmu meninggal? Anda sangat bertekad untuk mendominasi kota es dingin sendirian Saya ingin tahu mana yang lebih penting bagi Anda, kehidupan putra Anda, atau mendominasi kota es dingin? Haitian tersenyum pada pria tua yang tinggi dan kokoh di seberangnya Kamu orang tua yang kasar, kamu berhasil melarikan diri tadi malam Aku akan membantai seluruh klanmu hari ini Orang tua itu menatap tajam ke arah Haitian saat dia mengertakkan gigi dan marah karena marah Klan Hai dan klan Tu memiliki perseteruan satu sama lain, karena klan Tu ingin menggantikan posisi klan Hai Klan Hai tahu niat ini jadi ketika kedua klan bertemu, mereka secara alami akan saling mengejek dan membuat komentar sarkastik Kali ini King Sui mengerutkan kening, tetapi dia merasa situasinya masih terkendali Dia bisa merasakan lelaki tua itu memiliki kekuatan 9.000 negara, 3 orang di belakangnya memiliki kekuatannya sendiri sekitar 8.000 negara dan yang tersisa hanya memiliki kemampuan di 6.000 negara Ini adalah dasar dari klan Tu Jumlah kekuatan ini masih dalam harapan King Sui tetapi dia masih sedikit terkejut Kekuatan klan di kota S dingin tampak lebih kuat dari biasanya Jika dia tidak menerobos, dia akan kesulitan melawan ahli sejati dari klan Tu ini Bahkan jika dia telah menggunakan semua binatang iblisnya, dia tidak akan yakin tentang hasilnya Namun King Sui tidak merasa tertekan sekarang setelah dia meningkatkan kemampuannya Ketika dia menggunakan rompi lapis baja dan perisai ilahi, pertahanannya melebihi 10.000 negara Meskipun serangannya masih agak lebih lemah daripada orang tua itu King Sui memiliki teknik yang dapat melemahkan yang terakhir sampai dia pingsan dari pukulan pertamanya Ini semacam keunggulan Pengalaman yang dibawa oleh penderitaan mengajarkan kebijaksanaan Sampai tingkat tertentu, semua orang tahu bahwa mereka harus berhati-hati untuk mencegah kegagalan yang tidak terduga Meski begitu, akan ada saat di mana dia tidak bisa melakukan apapun Ngepet, keluar, Dung, Gruaak, King Sui memanggil Raja Iblis Babi Ngepet dan menungganginya Dengan bekerja sama dengan Raja Iblis Babi Ngepet, dia akan memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orang di depannya Klan Hai benar-benar kekurangan orang Mereka masih membutuhkan orang luar untuk berjuang sendirian untuk mereka Aku sangat kasihan pada kalian Orang tua yang tinggi dan kokoh berteriak keras pada Hai Tian Seolah-olah dia ingin semua orang di kota es mendengar Babi tua, apa yang kau teriakan? Kau bisa mengatakan apapun yang kau inginkan, tetapi tidak ada kemuliaan bagimu Kau hidup di bawah pengawasan Klan Luo, namun kau sangat bangga karenanya Apakah menjadi anjing orang lain sesuatu yang bisa dibanggakan? Aku tidak takut pada tuanmu, apalagi kau anjing tua peliharaan orang Hai Tian berkata sepertinya tanpa peduli Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat para pembudidaya dengan tingkat kekuatan ini saling memarahi dengan kata-kata yang kejam dan menyebalkan Jika seseorang tidak memiliki sikap yang baik, mungkin saja dia bisa muntah darah karena mendengar penghinaan dan cacian semacam itu Kau orang tua yang kasar Berhenti dengan kata-katamu Jika kau punya nyali, datanglah dan lawan aku Turen Xiong dengan marah berteriak pada Hai Tian King Sui ingin tertawa Sebelumnya, Turen Xiong ini telah memarahinya dengan sangat buruk Ketika dia melihat bahwa dia tidak memiliki keuntungan melawan King Sui Dia malah mencoba memacu Hai Tian untuk bertindak Mengetahui bahwa Hai Tian tidak bisa mengalahkannya Hai anjing tua peliharaan orang Kau tidak pantas bertarung dengan tuan tua Hai Aku yang telah membunuh anakmu Jadi mari selesaikan dulu denganku Namun, karena Anda tidak akan bisa mengalahkan saya Kelantu Anda akan hancur Ucap King Sui mengambil alih Dia tidak ingin Hai Tian mengambil tindakan Bangsat, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu sebelum membunuh anjing tua itu Ucap Turen Xiong menatap dingin ke arah King Sui Keluar Turen Xiong melambaikan tangannya dan berteriak Dung, moaak, binatang es besar seperti banteng muncul Ukurannya sebanding dengan Raja Iblis Babi Ngepet dan memiliki tubuh virus dengan dua tanduk perak besar Binatang besar itu menyerang tanpa syarat Seperti namanya, ia unggul dalam elemen es Itu bisa menghembuskan kabut dari intinya melalui hidung dan menyerang dengannya Suhu ekstrim bisa membekukan target dan mereka yang tidak cukup kuat bahkan bisa mati beku King Sui menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan sekelilingnya Energi alam Keadaan gunung tak tergoyahkan Jimat surgawi Kelang-kelang-kelang Wash King Sui dengan cepat meningkatkan kemampuannya ke puncaknya Dia memegang pedang biduk di tangan kanannya dan perisai ilahi di tangan kirinya sebelum memasuki keadaan menjadi satu dengan Raja Iblis Babi Ngepet Dalam waktu singkat, Kim Sui meningkatkan kemampuannya lebih jauh Dia kemudian memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk menggunakan teknik fajra menundukkan iblis Yang menurunkan kemampuan 10% dari lawan Teknik penurunan kemampuan mengharuskan target untuk dikunci sebelum bisa digunakan Kim Sui juga tanpa ragu menggunakan mata emas api dan kikaisar Tu Rensiong, yang awalnya memiliki kekuatan 9.000 negara Telah diturunkan oleh Kim Sui sampai dia hanya memiliki sekitar kekuatan 4.000 negara Dalam sekejap, kulit Tu Rensiong berubah pucat Dia gemetar ketika dia menatap Kim Sui dengan tidak percaya Seolah-olah dia telah melihat iblis Orang-orang di sekitarnya hanya sesaat melihat gerakan Raja Iblis Babi Ngepet sebelum mereka menyadari ekspresi Tu Rensiong yang gemetar dan panik Mereka tidak bisa membayangkan apa yang dilihat Tu Rensiong, sesuatu yang bahkan bisa menyebabkan orang yang kejam ini ketakutan Tidak peduli seberapa banyak Tu Rensiong telah merencanakan, dia tidak bisa membayangkan skenario seperti itu Jika ada orang dengan teknik penurunan kemampuan lawan, bahkan penurunan 10% sudah dianggap sangat menyimpang Jadi, ketika dia merasakan kekuatan Kim Sui sebelumnya, dia tidak khawatir Dia merasa bahwa Kim Sui tidak punya cara untuk menang atas dirinya Dari kejauhan, terdengar suara udara terbelah Kim Sui tahu bahwa dia harus menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini Dia memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk menggunakan teknik teleportasi penghindaran berlian seketika untuk pergi dengan cepat Kelang, mau, binatang iblis es dengan cepat menghempuskan kabut es yang menutupi langit saat menuju Kim Sui Tu Rensiong mengambil kesempatan untuk benar-benar mundur dengan cepat ke belakang Bagaimana Kim Sui bisa memberinya kesempatan? Sebelumnya, Kim Sui bahkan tidak melepaskan binatang iblis es tersebut Karena itu adalah target pertama yang dia kunci Dia telah melakukannya pada saat yang sama seperti ketika Raja Iblis Babi Ngepet menggunakan facre menundukkan iblis ke Tu Rensiong Api Primordial Kim Sui membuang dua bola api primordial dan melelehkan kabut es itu, menguapkannya Wash, wash, postur tubuhnya tidak berubah sama sekali karena kecepatannya menjadi lebih cepat Teknik pedang gelombang kelima Duar-duar-duar Pedang biduk memiliki pancaran yang sangat gemilang namun sederhana saat menghantam ke arah Tu Rensiong Teknik pedang kombinasi Duar-duar, duar-duar-duar Kim Sui sebelumnya telah meningkatkan kemampuannya secara maksimal Serangannya memiliki kekuatan 8.500 negara Dan lebih jauh lagi, teknik pedang kombinasi meningkatkannya sebanyak 20% Dia membantai tanpa ragu Dia tidak ragu-ragu untuk mengitari orang-orang yang tersisa dan membunuh mereka Mata emas berapi Kaisarki Fajra menundukkan iblis Dia bahkan membuang sejumlah besar jimat surgawi Orang-orang dari Kelantu yang telah dilemahkan bahkan tidak bisa menembus pertahanan Kim Sui Selama mereka tidak menyerang area kritis, tidak akan ada kerusakan Duar-duar-duar-duar Mereka dengan kekuatan 6.000 negara telah dilumpuhkan total olehnya Ketika mereka dibunuh, mereka hanya berdiri di sana menatap kosong Seolah-olah mereka sedang tenggelam dalam pikirannya Kekuatan asli mereka dari 6.000 negara telah diturunkan menjadi sedikit lebih dari 3.000 negara Tidak ada yang bisa menerima itu Kemampuan penurunan kekuatan yang mengimpang ini adalah apa yang diandalkan Kim Sui Teknik-teknik ini dapat mengabaikan nilai kultivasi dan sangat melemahkan lawan-lawannya Ini adalah kartu truf terbesar yang dia miliki melawan Marsial Science kelas 10 Setelah memakan pil abadi dan meningkatkan kemampuan tubuhnya ke 8.500 negara Kim Sui mengandalkan pertahanan yang kuat dan kemampuan pemulihan yang menyimpang Serta kitab kuno kelahiran kembali yang ajaib dan citra yin yang di lautan kesadarannya Selain itu, dia memiliki banyak binatang iblis misterius Semua ini menempatkan Kim Sui pada posisi yang unik Sepuluh ahli dari klantu bahkan tidak mampu menahan satu pukulan Kim Sui Tentu saja, semua ini sesuai dengan harapan Kim Sui Karena dia tak tertandingi di bawah ranah puncak Marsial Science Kim Sui berdiri dan menatap situasi Anggota klantu di sekitarnya semuanya mati di tanah dan bahkan binatang es tidak selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!